Persoalan kabut asap di tanah air memaksa Presiden Jokowi mempersingkat lawatannya di Amerika Serikat. Meski dalam pertemuan dengan pemerintah Amerika disepakati sejumlah kerjasama investasi dan perdagangan. Salah satunya keinginan pemerintah Indonesia bergabung dalam kemitraan perdagangan Bebas Trans-Pacific atau Trans-Pacific Partnership TPP. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pertemuan dengan para pengusaha Amerika Serikat, kita sudah tersambung dengan reporter VOE, Betsy Wida Kuswara. Ya, Betsy, hal apa saja yang mengemuka terkait isu kemitraan Trans-Pacific TPP dan menjadi pembahasan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan para pengusaha di Amerika Serikat? Terima keikutsertaan Indonesia dalam TPP, Trans-Pacific Partnership atau kemitraan Trans-Pacific. Ini diumumkan oleh Presiden Jokowi selesai pertemuannya dengan Presiden Obama di Gedung Putih kemarin. Seperti Anda ketahui, ini adalah kesepakatan perdagangan yang digagas oleh Amerika Serikat, Jepang, dan juga 10 negara Asia Pasifik lainnya. Kembali lagi, hal ini diulangi oleh Presiden Jokowi pada saat jamuan makan malam yang digelar oleh Kamar Dagang Amerika Serikat kemarin malam. Dan pada saat pidatonya, di mana ia menegaskan keikutsertaan Indonesia ke dalam TPP ini, terlihat sekali sambutan yang luar biasa meriah dari sekitar 250 hadirin yang umumnya terdiri dari para pembuat kebijakan, dan juga para dunia usaha yang umumnya sudah memiliki kepentingan dan kedekatan dengan Indonesia. Dan Presiden Jokowi juga menepis kritik dari dalam negeri yang mengatakan bahwa TPP ini akan meruhikan perekonomian Indonesia, karena aspek liberalisasinya yang begitu luas, karena kalau kita lihat kesepakatan perdagangan ini memang mencakup banyak sekali sektor. Nah, dari acara jamuan makan malam ini juga Presiden Jokowi menyampaikan kepada para pengusaha mengenai berbagai paket deregulasi ekonomi yang tengah dicanangkan dan juga dilakukan oleh tim ekonominya, dan ia menyampaikan bahwa sebagai pengusaha, ia menyadari betul apa yang dihadapi oleh mereka, yang sebagian sangat gerah dengan berbagai regulasi yang ada di Indonesia, dan ia meminta mereka untuk bersabar karena berbagai deregulasi dan reformasi ekonomi ini membutuhkan waktu untuk melaksanakannya, Rima. Lalu apa agenda Presiden Jokowi selanjutnya hari ini, Patsy? Saat ini Presiden Jokowi tengah berada di Brookings Institute, ini telah adalah sebuah think tank liberal di Amerika Serikat, di Washington DC. Di sini Presiden Jokowi menyampaikan policy speech atau kebijakan luar negerinya kepada para hadirin yang khususnya merupakan sendikiawan dan juga pembuat kebijakan yang ada di sini. Setelah itu Presiden Jokowi dijadwalkan untuk melakukan makan siang bersama dengan Wakil Presiden Joe Biden di kediaman resminya, dan disusul dengan pertemuan bersama para pimpinan DPR dan Senat Amerika di Kongres. Setelah itu disusul dengan pertemuan dengan para fund manager di Amerika Serikat. Nah ada satu acara yang sebetulnya tidak dijadwalkan, namun akan diusahakan oleh tim Presiden, yaitu untuk pergi ke Imam Center. Ini adalah sebuah masjid diaspora Indonesia yang terletak di kawasan Silver Spring sekitar 45 menit dari pusat kota Washington DC. Di sini Presiden akan diupayakan untuk mencoba ke sana, untuk melakukan sholat bersama masyarakat Indonesia di sana sebelum bergerak ke Joint Base Andrews untuk segera menuju ke tanah air rira. Terima. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara. Reporter VOE Patsy Widakuswara melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.